Dolomit tidak berbahaya untuk media tanam, untuk tanah sahabat ya Nah pada hari ini Admin akan berbagi ke teman-teman semua Kita pasang tali dulu teman-teman Biar lurus proses pembuatan bedengan Seperti ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, hari ini Admin akan berbagi ke teman-teman semua Supaya di luar sana tidak ragu lagi menggunakan Kapur Dolomit pada media tanam Karena menurut kami Dolomit tidak berbahaya untuk media tanam, untuk tanah sahabat ya Nah pada hari ini Admin akan berbagi ke teman-teman semua Bagaimana cara penggunaannya Teman-teman menaburkannya itu tipis-tipis saja Nah seperti ini contohnya Merata saja teman-teman ya, jangan terlalu tebal Pengalaman Admin ketika kapur atau semen ketemu dengan tanah Tidak akan membatu sahabat ya Tidak akan menjadi batu sahabat Nah ini Admin akan traktikan ke teman-teman semua Bukan hanya Dolomit teman-teman Tapi semen juga bisa digunakan untuk menetrakan pihak tanah Yuk kita buktikan teman-teman Nah ini adalah area Akansutanto yang Katanya Admin Dipercaya untuk bagaimana cara menyeburkan tanah ini Jadi nanti akan ditantuk di belakang layar akan menyaksikan Seperti apa hasilnya setelah Admin terapkan cara Admin dalam menyeburkan tanah Sekaligus hari ini Admin akan bagikan ke teman-teman semua Untuk resepnya bagaimana cara menyeburkan tanah Dengan pupuk dasar yang relatif lebih murah sahabat ya Angka pertama kita pasang tali dulu teman-teman Biar lurus proses pembuatan bedengan Seperti ini teman-teman Setelah kita membuat bedengan seperti ini Nanti teman-teman gali di tengah ya Di tengah-tengah bedengan ini Dibuat parit ya Teman-teman siapkan arang sahabat ya Nah seperti ini Selanjutnya teman-teman siapkan bahan organik sahabat ya Kalau tidak mau pakai bahan organik seperti ini Bisa menggunakan pupuk kandang sahabat ya Nah Admin pada hari ini akan membuat pupuk dasarnya Dengan ini Daun jati yang sudah lapuk ya Ini Admin akan buktikan ke teman-teman semua Apabila teman-teman menyaksikan video Admin sebelumnya Ini Admin akan buktikan untuk penggunaannya Pada media tanam sahabat ya Ini adalah daun jati yang sudah lapuk sahabat Nah teman-teman juga bisa siapkan seperti ini Daun bambu yang sudah lapuk sahabat ya Ini bisa kita manfaatkan untuk Penyedia unsur hara di media tanam kita sahabat Nah teman-teman juga perlu siapkan Asam humat sahabat ya Bisa asam humat buatan seperti ini Atau kalau tidak mau bikin asam humat Teman-teman cari tanah hutan seperti ini Nah ini Sebagai tambahannya Ini juga perlu teman-teman siapkan Agar media tanam teman-teman Subur sahabat ya Nah selanjutnya teman-teman siapkan Ini ya Semen atau dolomit Atau kapur ya Sebagai penetral pH tanah Nah sahabat tani Bagi petani konvensional Teman-teman siapkan Pupuk dasar yaitu SP36 atau TSP Dengan KCL Kalau untuk perbandingannya Gak usah bingung-bingung ya 2 banding 1 aja ya Kalau ini 2 kg Ini 1 kg Kalau ini 10 kg Berarti ininya 5 kg Sahabat ya Kalau mau pupuk dasarnya Pakai pupuk sintetis Sahabat ya Selain pupuk sintetis Teman-teman perlu siapkan juga Pupuk organik Nah pupuk organik cair ini Yang tidak kalah pentingnya Sahabat ya Menurut admin Yaitu nitrobacter Sahabat Nitrobacter ini perlu kita siapkan juga Ini dosisnya Untuk pupuk dasar Ini 1 liter per 10 liter air Teman-teman ya Nah selain itu Teman-teman juga siapkan Pupuk organik cair lainnya ya Bisa dengan beberapa Mol ya Dengan pupuk organik cair apa saja Baik itu air jakaba Ataupun pupuk organik cair yang lainnya Bisa juga asam amino Sahabat ya Nah perlu teman-teman siapkan juga Nah untuk dosisnya sama 1 liter per 10 liter air Jangan lupa setiap Pengenceran Pupuk organik cair Teman-teman Tambahkan gula merah Sebagai Aktifasi mikrobanya ya Sebagai Energi mikroba Nah sahabat ini Untuk selanjutnya Teman-teman juga Siapkan Mulsa sahabat ya Kalau mau dipasang mulsa Sahabat Tapi Tidak harus mulsa plastik Seperti ini Bisa juga menggunakan Mulsa organik Sahabat ya Dari Rumputan Yang sudah kering Sahabat ya Kita akan Larutkan nitrobacter Teman-teman Kita Kasih gula dulu Supaya nitrobacter Aktif Sedikit saja Gula merahnya Teman-teman ya Nah segini saja Kemudian Kita Kasih Nitrobacter Satu liter Sahabat Kita Kasih nitrobacter Satu liter Dicampur Dengan gula Sahabat ya Nah kemudian Kita Campur Dengan air 10 liter Sahabat Kemudian Kita aduk Bersama gula merah Nah ini Cairan yang pertama Yang mesti Kita Siramkan ya Karena nitrobacter Populasinya Di bawah ya Diklusnya Di paling bawah Sahabat Kita siramkan Sahabat Ya Kita siramkan Di bawah Ya Dari Parit Yang kita Buat Sahabat Kemudian Kita tabur Bahan organik Contohnya Dari ini Dari daun jati Sahabat Lalu tambahkan Daun bambu Sahabat Lalu kita Tabur dengan Arang Sahabat Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita taburkan sahabat selamat menikmati 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 selamat menikmati